Dari underpass team sih ini gak jadi satu buah masalah Bang Rosio Karena underpass team sekarang lagi ningkat-ningkatnya untuk performanya Apalagi dengan jam terbang player yang sangat tinggi juga Tetapi sekarang kita bakal melihat semen underfinishing Langsung ya ampun Dan by the way Bang Rosio itu walaupun pake kinetik Yaudah sniper akan makin leluasa gitu Jadi kabur itu sebenernya Ya antara satu buah move yang bagus Dan juga bisa jadi malah membuat musuh malah cukup enak Namun kalau ini finishing move lagi Oh my god Mercury Cukup tiris dengan dua tappingan dari seorang clock Namun berhasil menghindar di saat yang cukup tepat Tapi hati-hati di respot lagi kita melihat juga pergerakan dari tim R&F Sedangkan Revejer cukup mengganggu seorang clock Gak bisa ngisir lagi arah belakang Pertahanan dibangun dari teman-teman dari arah tim di belakang Yaitu dari arahnya dua pemain dari arah tim ABC sendiri Ini kayaknya ngejar buat nempelin untuk mengecekute Namun kita melihat Eh, 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 tipis-tipis Dan ternyata terus Di sini Bahkan Masuk kebakar-bakar juga Yang ketiga itu masih 24 tim Dan kalau last man standing it's okay ya Sampai circle yang ketiga masih 24 tim tuh oke Karena mereka bermain defensive Tapi kalau misalkan di komunitas Dengan pergerakan mereka yang gesit seperti ini Ini 24 tim gak pulang tuh Di circle page yang ketiga tuh sangat-sangat Cukup kesulitan tuh saat ini Bahkan Desperado kayaknya bener-bener menjadi sebuah skill Yang cukup memberikan satu buah efek lumayan besar Karena kalau kita lihat Desperado ngasih defense yang depannya Bahkan bisa melakukan beberapa serangan tapping Cukup cepat Bahkan kita melihat Mercury Dua kill dihilangkan dengan cukup cepat Karena Revejer kalau didiamkan Pastinya akan sangat-sangat berbahaya Melihat fieldnya adalah yang cukup open seperti ini Sedangkan dari tim Ina Sepertinya udah kehilangan dua pemainnya Hanya ada dua pemain lagi yang bisa bertahan sejauh ini Ada siaran yang langsung diklaim poinnya Namun yang masih lengkap adalah dari ZUGNG Mereka masih punya empat pemain Mereka masih bisa memberikan Toba follow up yang lumayan enak Dibandingkan dengan tim-tim lain Yang sudah tidak lengkap lagi Kita melihat Wow Ada tuh follow up Nampaknya yang berhasil dihasilkan Oleh tim ZUGNG kali ini Dimana kita lihat kan yang masih cukup connect Bahkan beruang masih bertahan sejauh ini Zonanya sudah mulai menutup Dimana ikhlet mulai membakar Medic pun mulai beraksi Dan tim EZ Dua lawan satu Punya Medic Kenapa pake tim EZ Mendapat sebuah advantage yang luar biasa Di zona Untuk memberikan fight lanjutan Dengan hanya satu pemain Melawan empat pemain Dan membeli Apalagi mereka udah punya banyak Looting-nya di sana Sedangkan Kita melihat Invertus Waduh bahaya banget G-Tine, Namiku Bosku yang cukup berbahaya Kita lihat Ternyata Invertus Yang follow up Terang-terang Kazeo Yang mencoba untuk SK Beberapa tembakannya cukup connect Mana armor domain hilang juga Kazeo mencoba untuk kabur Tapi Situasinya tidak cukup menguntungkan Buat seorang Kazeo Ini kayaknya Kazeo Gak punya resource sama sekali Dan harus mencoba untuk Mengamankan dirinya Di kejaran tim Wolfie Namun kita lihat Wolfie sendiri Mencoba untuk mundur kembali Karena spotnya Iya nampaknya dia harus kembang Untuk saat ini Yang lain poinnya berlakukan Tapi hati-hati Moba masih bertahan di sini Dimana kita melihat Orang Erky Mencoba untuk sliding-sliding Dan Moba Ternyata berhasil Ditiriskan darahnya Namun Pada akhirnya Moba bisa dijatuhkan Tapi hati-hati Kazeo udah mulai follow up lagi Dimana Erky Nggak punya armor Dan Wolfie Bahkan di arah bawahnya Moba mulai dihujani Beberapa gerana Tapi masih bisa menghindar Sedangkan di arah dekat Kita melihat Moba terpentau Terkena shockwave Dari sona Mercury Dan nampaknya harus terkenau Oleh serangan grau Yang diberikan oleh teman-temannya Moba pun diklaim kali ini Terhadap tim NH Kita nggak tahu juga Ini Zomlu tertikok dimana Padahal ini Garakannya recouping up Berarti Zomlu agak sedikit terpisah Tapi Kita akan melihat juga Untuk dari Zed Kirin dan kawan-kawan Miskah dan kawan-kawan Dimana dari Noves Timnya sudah ngasangin Dua poin kill Kali ini bahkan langsung Meklipoin ke Zoku Not your day Tetapi ternyata Zoku Not your day Di depan sana Oh Ini ada beberapa player Juga yang agak sedikit jauh Berdekatan ya Bahkan tiga tim berdekatan Disini dan kita bakal melihat Dimana not your day Harus terjatuh lagi Satu playernya Ternyata Ego boy dan kawan-kawan Yang mencoba untuk Melakukan pergerakan Apakah mereka mencoba Untuk membaca retas Akan menghampiri Beberapa aragan fight Untuk mendapatkan informasi Dimana kah poin Bisa untuk mereka dapatkan Atau poin Bisa untuk mereka semai Dan sekarang kita bakal melihat Dimana Mezo dan kawan Tim nampaknya belum mengetahui Ada tim yang mengikuti Di area belakang Tetapi masih cukup jauh Karena Zed Sudah menggapai Area jembatan bahkan Ada beberapa smoke Yang sudah mereka set up Karena mungkin area jembatan Sangat terbuka Sangat terpantau juga Oleh beberapa tim Yang mungkin bisa Untuk memberikan Satu buah free shot Ke arah area jembatan Jadi makanya Zed team cukupin Yang selamat tadi Dari pertempuran Dan ini dalam Posisi yang tidak Baik-baik aja Karena force sudah datang Dan entah kenapa Kenapa itu fake Waduh Gak bisa kena tembak Lodoknya Gak bisa kena tembak Ini yang menerisif Untuk di arah Round kedua kali ini Dimana mereka Udah mulai memfollow up lagi Ada seorang Mercurian Mencoba misi armor terlebih dahulu Mengambil dari soul Sedangkan beruang Mencoba untuk bertahan Namun sulit untuk dilakukan Sedangkan Imanz berhasil dibangunkan Sedangkan Seperti Ego Boy Masih mencoba Diberikan beberapa Bekat terhadap teman-teman Lihat dari Imanz Masih berjuang Untuk berlari Dan nampaknya mereka mencoba Untuk rotasi Menghindari Suji endgame terlebih dahulu Sedangkan Dari kanan Pojok kanan Sebelah Sebelah kanan ya Kita melihat Nampaknya ada fight juga Yang terjadi Dan sekelah tersebut Sedangkan Dari sim Suji Sepertinya kehilangan Bagus Sedangkan Moba Kazeo dan Zola Mencoba memberikan follow up lagi Dan di arah spot yang lain Kita melihat Nampaknya dengan tim Porn Mereka bertemu dengan tim lain juga Dimana beberapa Pop up defender Nampaknya masih bisa Mengatasi Namun Mezola Dan juga Soahe Serta satu temannya lagi Masih belum terlihat oleh Teman-teman Warmore Black Ops Mereka masih bisa bersembunyi Dengan cukup baik Namun Tiapin Mezola Sementara yang kepot Mezola langsung tombang Follow up Dari teman-teman Kita melihat dari Suji Ternyata mereka Udah berotasi Di arah spot yang tidak disadari Oleh Warmore Black Ops Dan mereka harus kehilangan Seorang PPO Dan gak ada R5 Yang bisa dilakukan lagi Namun Warmore Black Ops Masih mencoba untuk Pertahan dari serangan Tim Suji Mereka lakukan terhadap Suji Endgame Bahkan beberapa tembakan pun Masih terdengar disini Dan Suji Mereka mempunyai Satu buah spot yang cukup bagus Dan mereka masih terhindar Dari serangan-serangan Tim Warmore Black Ops Yang mencoba untuk Diarahkan spot tersebut Dan Riz bahkan berhasil Menumbahkan satu pemain lagi Die Hard Masih ditumbangkan Sedangkan diarah spot yang Endgame masih berjaga Dengan dua player yang tersisa 14 kuat yang sudah mereka amatkan Di depan kanan Kita bakal coba Untuk melihat kembali Dimana Ada dari seorang Akuma Yang hampir saja Terjati dan masih Bisa untuk escape Mencoba Untuk melakukan recovery Dengan armornya Tapi kita bakal coba Untuk langsung melihat kembali Dimana untuk terjadi tentunya Dan masih sama-sama bertahan Untuk beberapa player Yang tersisa Untuk saat ini Dan kita bakal coba Untuk langsung tunggu aja Akan seperti apa Nanti Owning fight Yang akan mereka lakukan Untuk Final circle Yang sudah akan berjalan Beberapa saat lagi Tapi Gusion gagal Untuk masuk Pendalam area Sudah akan berjalan Beberapa saat lagi Tapi Gusion gagal Untuk masuk Pendalam area safe zone Sehingga harus Menahan sakitnya blue zone Harus terjatuh Di depan sana Dan sedangkan Haris mencoba Untuk memberikan Sebuah saving fire Tetapi nampaknya berat Untuk dihindari Kanan kiri kanan kiri Hati-hati Tetapi Subway Menghantar Badan serang Haris Ford Mencoba Untuk mempanis Beberapa pemain Dari NDGM Yang mungkin Mengakibatkan disini Agak sedikit Gak terlalu baik Kondusif untuk Ford Tapi Ford menang jumlah Mereka akan nge-precher Tapi Haris dan kawan-kawan Mencoba untuk men-setup Satu buah Smoke dan Ford Rampil untuk mengakhiri Round ke-3 S ya Cok ya Dan kalau kita lihat Kali ini Hydrodum Cok Cok Hydrodum Cok Empat tim Lima tim Empat 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 Ini tapi rame banget sih Kayaknya paling rame di Hydrodum Selama ini tuh Empat tim Tapi kita lihat dulu kali ini Ada cloud fight yang normalnya terjadi juga Dimana Chucky berhasil menumbangkan Mulai kelihatan Banyak banget tim yang berada di area ini Dari instructor pun Paknya terlihat Mulai sedikit ke pinggir Karena biasanya Gak sampai serame ini Biasanya tuh kalau mereka kompetisi disini tuh Paling cuma ada Dua tim doang Makin mereka Tapi kalian tuh rame banget Sedangkan Chucky berhasil menampakkan Topic off Untuk membayang Waduh ini Dia lagi nyumput Sembunyi Tapi Igniternya nyala Gitu kan ya Bisa jadi Waduh ada orang disitu kan ya Tapi sekarang kita akan melihat Minas orang China dengan Tentu kesiapannya Dengan ada satu buah Combat fight situation Dan langsung nge-switch Sangat-sangat Tintar sekali Cepat ini micro ya Gitu saja dan Ford Mendapatkan keuntungan Tetapi tidak Dengan satu buah areanya Ada Ina Yang datang Dan memperhatikan suara gunfight Dan siap untuk mengkontes Menjadi next wave Untuk Ford Apakah Ford Bakal aman-aman aja disini Karena Ina Sudah memantau Dan waduh Ina Terlihat cukup jelas Splinter dan Po Di depan sana Dan kita lihat Udah banyak beberapa Simpronasi yang terjadi Di daerah beberapa Spot yang berbeda Dan kali ini ABC Dari underpass team Mencoba untuk bergerak Karena Para pemain dari endgame Di depan sana Dan ini Satu area yang sering banget Kalau terjadinya kontes Jadi tapi Ternyata Di sisi lain Aman yang masih belum terdeteksi Sedangkan Ries Dan Mezo Udah mulai mendekati Team Afterlife Yang saat ini mereka terpojok Karena zona yang tepat di belakangnya Tidak bisa membuat mereka Bergerak lebih jauh lagi Ries bahkan memberikan follow up Di arah belakang zona Bahkan juga yang mencoba Tahan Namun yang tidak bisa Karena lawannya adalah Satu poin pick off tersebut Dan Pastinya fight juga masih terjadi Di arah urban terror Untuk saat ini Namun kalau kita melihat Dari set nopet Mereka mulai kedatangan tamu lagi Dimana best face Yang sebelumnya coba bersembunyi Ternyata berhasil memberikan Satu poin serangan balasan Bahkan Kirin pun hilang Dan Adam Masih cukup aman Tapi Bennett udah mulai masuk Caki langsung follow up lagi Dan Adam Gak bisa berbuat Banyak Adam Harus tumbang Harus tumbang Di block tag Sedangkan Dua lawan dua Fight saat ini Bahkan kita melihat Satu pemain lagi berhasil dihilangkan Daeng pun Dimana tentunya Seorang emiskah Kalau gak salah Yang ditinggal sendirian Harus berada di situasi yang cukup Mencemaskan Mengingat Tentunya posisinya Tidak begitu baik Buat Zetopest Yang hanya tersisa dua pemain Dan Kirin pun Pada akhirnya Harus tumbang Oleh seorang Okin Coba untuk Melakukan formasi yang lebih Rapih lagi ya Untuk meng-owning Di relit pace-nya Batim Kazio Menjadi poin tersebut Untuk beruang Dengan RPD-nya Di depan sana Beruang mencoba Untuk bergerak kembali Ada satu player yang terkunci Dan next skill Pun diamankan 3 Insanity Yang masih berkembang Di inside Dari Area obstacle Tentunya Untuk mendapatkan Satu buah Spray damage Untuk player yang masuk Karya tersebut Dan kita melihat Dari seorang Insanity Dengan satu buah Submachine Yang mencoba Untuk memberikan Satu buah Spray Berarti ke Spray Tetapi nampaknya Untuk menghindar Tetapi nampaknya Ada yang membackup Seorang Mezo Yang membuat Daihark Akhirnya Harus mempop up Satu buah penggunaan Defender Untuk bersembunyi Dan mengisi armornya Dan menunggu Activarnya terisi kembali Dan seorang Riz Mendapatkan Satu buah Kampung penuh Tetapi nampaknya Ada sinkronasi kill Yang terjadi Terlalu Kita melihat juga Satu main dari Not Your Day Mencoba untuk menahan Success dulu Tetapi gak bisa Terlalu Rizkan DZW Harus bilang Begitu saja Dan Dave Mencoba untuk bertahan Tetapi ternyata tidak Dan Suji NKM 22 Sampai jumpa